Universitas Erlangga adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu fakultas unggulan Universitas Erlangga adalah Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga merupakan Fakultas Kedokteran Hewan terbaik di Jawa Timur dan ternama di Indonesia. Guna mencapai visi yang diharapkan oleh seluruh sivitas akademisi Universitas Erlangga, Fakultas Kedokteran Hewan menyelenggarakan pendidikan akademi, profesi, spesialis dalam bidang veteriner serta perternakan yang berbasis teknologi pembelajaran modern yang dapat menghasilkan lulusan dengan kemampuan profesional serta keinginan kuat untuk mengembangkan ilmunya. Fakultas Kedokteran Hewan terus menunjukkan eksistensinya terbukti dengan beragam akreditasi dari berbagai macam lembaga pemberi akreditasi baik akreditasi di aspek pendidikan maupun laboratorium. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga selalu berupaya untuk menjadi pelopor pengembangan dalam pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran hewan serta perternakan yang mandiri dan inovatif berdasarkan moral, agama, etika, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan hewan dengan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga telah menjelma menjadi salah satu fakultas unggulan di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat 9 departemen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga antara lain, Departemen Anatomi Veteriner memberikan pembelajaran tentang ilmu yang berkaitan dengan struktur dan fungsi normal nama dan letak dari bagian-bagian penyesun tubuh pada tingkat makroskopik dan mikroskopik dari hewan domestik beserta komparasinya mulai dari perkembangan embrional sampai dengan bentuk dewasa. Departemen Kedokteran Dasar Veteriner merupakan departemen yang memberikan pembelajaran tentang dasar pengetahuan di bidang kedokteran dasar veteriner untuk menunjang diagnosis penyakit sebelum bertindak dalam pengobatan dan sebagian dasar pengetahuan dalam pengembangan produk veteriner. Departemen Peternakan Mempelajari tentang ternak dengan segala aspek mulai dari jenis ternak, sistem pemeliharaan, perkandangan, pengolahan limbah peternakan, formulasi dan rekaya sapakan, produktivitas dan nilai ekonomi sampai dengan pemanfaatan dan pengembangan produk probiotik. Departemen Mikrobiologi Veteriner Departemen Mikrobiologi Veteriner memberikan pembelajaran tentang ilmu bakteriologi, mikologi, virologi, dan imunologi serta teknik diagnostik mikrobiologi. Departemen Parasitologi Veteriner Departemen Parasitologi Veteriner memberikan pembelajaran karakteristik parasit pada hewan ternak, hewan kesayangan, dan wild animal yang bersifat zoonosis dan non-zoonosis meliputi morfologi ciri spesies, inang, predileksi, siklus hidup, dan cara penularan ditinjau dari sudut ekonomi dan kesehatan, serta memberikan pemahaman mengenai eksplorasi protein parasit pada hewan. Departemen Patologi Veteriner Memberikan bahasan tentang penyakit mulai dari penyebab penyakit patoginesis, gejala klinis, dan beberapa bentuk lesi secara makroskopik dan mikroskopis pada sel atau jaringan yang mengalami jejas, kalsifikasi dan pigmentasi, gangguan hemodinamik, reaksi keradangan dan penyembuhan, adaptasi sel, gangguan pertumbuhan dan neoplasia yang disebabkan oleh agen infeksius maupun non-infeksius yang dilanjutkan dengan bahasan secara sistematik. Departemen Reproduksi Veteriner Secara garis besar, materi yang diberikan pada Departemen ini meliputi bahasan tentang fungsi fisiologi, sistem reproduksi, teknologi reproduksi terapan untuk meningkatkan efesiansi reproduksi dan pelestariannya, diagnosis dan patologi kebuntingan, partus beserta komplikasinya, aspek invertilitas dan sterilitas, serta penanganan kesehatan reproduksi. Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner Mata kuliah yang diampu dari Departemen ini adalah Kesehatan Masyarakat Veteriner, sistem jaminan keamanan pangan, legislasi veteriner, junosis, kesehatan lingkungan, dan epidemiologi dan ekonomi veteriner. Departemen Klinik Veteriner Departemen Klinik Veteriner mengampu mata kuliah yang dikelompokkan dalam ilmu-ilmu klinik veteriner, meliputi diagnosis klinik, ilmu penyakit dalam hewan besar, ilmu bedah umum, manajemen hewan coba, ilmu penyakit dalam hewan kecil, ilmu bedah khusus, dan radiologi. Fakultas Kedokteran Hewan memiliki beragam fasilitas untuk menunjang kegiatan akademis mahasiswa yang dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dan berkualitas tinggi dalam bidang veteriner serta perternakan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Selain kegiatan akademis, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan juga turut serta beraktivitas dalam kegiatan di berbagai macam organisasi kemahasiswaan. Para dosen dan tenaga kependidikan juga tidak kalah aktif dalam beragam kegiatan di Fakultas Kedokteran Hewan. Sampai jumpa di botongan Fakultas Kedokteran Hewan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton